Ya, kita masuk di segmen terakhir, kita akan ke NTT ya, dimana jelang Natal dan Tahun Baru seluruh staff maupun karyawan unit kerja Lipo Group Kupang menggelar ibadah perayaan Natal bersama. Ibadah Natal tahun ini mengusung tema God's Promise Has Come. Ibadah perayaan Natal bersama yang diikuti ratusan karyawan Lipo Group Kupang tahun ini mengusung tema God's Promise Has Come. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini ibadah perayaan Natal yang digelar di Aula Sekolah Dian Harapan Kupang diisi dengan sesi menyalakan lilin oleh setiap pimpinan unit kerja Lipo Group Kupang dan selanjutnya dibagikan kepada seluruh karyawan yang berbaur di deretan kursi pengunjung. Nuansa ibadah yang penuh husu ini selain dirayakan sebagai tradisi iman bagi umat Kristiani di dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus juga diharapkan menjadi bahan introspeksi diri bagi setiap umat Kristiani di dalam kesehariannya. Natan, koordinator ibadah perayaan Natal keluarga besar Lipo Group Kupang menjelaskan kegiatan ini selain menjadi ajang silaturahmi juga diharapkan menjadi motivasi agar masyarakat memaknai pentingnya kebersamaan serta membangun suasana kekeluargaan di dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di tempat pekerjaan. Syukur sekali malam hari ini kita boleh merayakan Natal keluarga besar Lipo Group Kupang pesan-pesan Natal yang bisa saya berikan semoga sukacita Natal ini membuat keluarga Lipo Group bisa lebih bersahati, bisa lebih bersatu dan lebih lagi membangun kota Kupang. Harapannya kota Kupang bisa lebih sejahtera, bisa lebih maju, anak-anaknya bisa lebih pintar dan orang-orangnya bisa lebih sejahtera dalam Tuhan. Sama rata semuanya. Di pengunjung acara, ibadah perayaan Natal ini juga dimeriahkan dengan penampilan paduan suara dari setiap unit kerja Lipo Group Kupang dengan menyanyikan berbagai lagu pujian Natal. David Wilson, Berita 1, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih.